assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya teman-teman ya oke mungkin teman-teman ada yang punya senter yang rusak saklarnya kan tombolnya ini kita bisa ganti masih teman-teman seperti ini yang sudah rusak ini nah saklar saklarnya udah rusak nah jadi kita bisa pesen di online saklar begini nah ini papan saklar ini teman-teman kita pakai saklar ke senter ke atau kita bisa ganti dengan saklar ini teman-teman nah ini saklar ini juga nah nah kan opon senter tapi Alhamdulillah kita kita bisa ganti dengan saklar aslinya nah senter ini teman-teman ini senter saudara di labu bua ini ini Alhamdulillah sudah saya ganti nih teman-teman nah saya ganti dia kan nah ini agak timbul temeraknya ini kan nah ini tempat kita ambil dia kita beli sepapan ini saklar begini teman-teman senter apa-apa tetap pakai saklar begini dia coba sekarang saya mau tesnya ini ke belas sini kan coba kita tes nah coba kita tesnya lakang nah nyala kan nah yang saklar ini nah coba saya matikan senter saya nah kedip lagi nah kedip dia nah kedip hasilnya nah mati yang satu kan dua tombolnya nah tekan nah kedip tekan nah terus tinggal kita bikin tempat casnya teman-teman ya karena dia pakai casan seperti ini casan ini tinggal satu kita servisnya casnya seperti ini tapi ini mungkin masih bagus tempat casnya ini ya kita bisa pakai aslinya tapi seandainya kalau rusak pengecasnya teman-teman kita bisa pakai yang di salon-salon aktif bisa juga ini nah ini dia enggak bakal terbalik minplasnya teman-teman karena dia punya bolong sedikit disini kan nah dia punya ada tanda ini nah nah ada tandanya kan kita bisa masukkan ke sini nah nanti kita ambil bisa ambil yang ini teman-teman nah kita ganti kepala casnya ini nah tapi kalau memang masih bagus yang satu ini karena dua senter ini kita tetap sambung juga cas kepala begini dengan kepala begini satu nah ataupun kita pakai kepalanya yang begini cuma kita perlu harus cari pasangannya teman-teman kan kalau kita pakai kepalanya yang begini kita udah berhasil teman-teman hanya dengan menggantikan saklar begini yang aslinya ini dua kita cabut nah tinggal kita gini kan kecabut sudah ini ditempel dari sepapan kita beli ini teman-teman nah sekarang saya mau ambil yang ini teman-teman jadi pengecasnya nanti kalau udah jadi kita biar nggak panjang durasinya teman-teman ya nanti kita lanjutkan oke kita lanjut sambung aja videonya teman-teman ya sekarang tempat pengecasannya sudah saya bikin ini jadi teman-teman ya nah jadi ini tutup luarnya nah kita ambil banyak di salon-salon bekas ini teman-teman ya ketimbang kita nggak punya soket karena ini kita fungsikan dia dia punya ada yang anu disini nah apa belubang sedikit kan tanda tempat kita tanda min plus kita nggak bisa terbalik nih charge terus ini ini pasangannya nah jadi ini yang ada nutnya ini nah ini jadi masuk di coakannya ini kan nanti masuk di coakan jangan kita charge masukkan disini nggak bisa masuk dia juga kalau kita masukkan begini otomatis terbalik min plus nggak bisa ngecharge jadi dan juga nggak bisa masuk kalau makanya kita pakai ini nah masuk dia kan nah jadi kita tes langsung sudah sekarang nah terus sementara dua kepala ini saya saya gabung dia karena center ini dua yang punya saudara di labu buak dua center yang berhubung yang satu ini masih mungkin bagus ini yang tempat kita ngecasin bisa masih berfungsi kayaknya tapi belum saya tes ini nah yang sementara yang satu ini dia rusak dia rusak ini makanya terpaksa saya bikin pakai ini dan juga center ini sudah Alhamdulillah sudah jadi teman-teman mereka kita ganti tombolnya ini aja teman-teman sudah saya bilang kita mau pakai saklar sejenis saklar salon teman-teman juga bisa nah nah bisa tapi saya udah pesan lewat Lazada ini banyak teman-teman ini nah kita beli sepapan banyak senter tempat kita gunakan dia persis punya senter ini nah nah coba saya test senter ini teman-teman ini ini pertamanya nah nyala itu kan Oh udah kerasnya lah kalau lagi satu sekali kedip nah el redup kedip nah pedip nanti mati dia terus nah coba kita gunakan matikan nama ditinggal yang saya pilih Alhamdulillah hidup kan nah mati nah jadi normal sudah tinggal kita buktikan casnya temen-temen cas yang saya bikin eh koneknya itu kita colok ke listrik colok nah sudah nyala dan juga teman-teman jangan takut pegang yang ini karena disini nggak ada strum teman-teman ada sih strum cuma DC dia teman-teman kita jangan takut pegang walaupun kita belum isolasi teman-teman nah nanti kalau kita isolasi jangan-jangan ada yang salah kan jadi nanti kalau udah positif jadi baru kita isolasi sekarang kita buktikan pengecasannya teman-teman jika berubah dengan warna merah ini berarti otomatis tandanya dia bisa ngisi teman-teman baterinya masih belum drop nah sudah saya bilang teman-teman kita nggak bisa terbalik nah kalau begini berarti terbalik jadi ada di cuakkan ini ada timbul ini itu yang masuk Hai sambil lihat lampu itu teman-teman lihat lampu casnya Apakah bisa ke berubah dia sembilan kalau enggak berubah berarti dia nggak ngisi berubah jadi merah kan berarti tandanya ngisi bateri nih coba saya cabut casin nah ngisi berarti nah misi nah coba yang satu senter yang satu ini cuma yang satu ini belum bisa nyala karena belum saya service sim teman-teman dua banyaknya ini belum ini belum saya ganti ini lagi nah kalau yang begini berarti tombolnya rusak ini kalau enggak drop bateri coba saya tes isi casnya nah berarti terganggu ini nah tanda terganggu itu itu bukan bukan bagus tuh nah lain redup yang ngisi itu redup kedip itu kalau redup ngisi merah nah dia menyalahnya merah berarti tanda nah betul dia ngisi nah karena ini sudah normal saya perbaiki kalau ini dia redup model merahnya nah 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 kedip-kedip nah karena kadang mau nah nah itu tanda rusak masih rusak senternya teman-teman nah mungkin teman-teman juga bisa perlukan jasa saya bisa datang ke tempat saya di dusun baterai desa Situ Ibrang Kecamatan Utang oke teman-teman ya seakhiri dah videonya ini sebetulnya saya perbaiki tipi dari re ini teman-teman itu sudah nyala satu nah sekaligus kita perbaiki senter ini begitu dah teman-teman ya paling enggak dia yang rusak kadang-kadang caannya itu kalau belum drop baterainya saat kelaranya itu teman-teman nah jadi suku-suku cadang spare part center apa itu kalau macam ada saya suka untuk terima kasih banyak yang udah nonton kembali kembali-kembali lain saya diri dah videonya di ucapkan kembali-kembali kekuat hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semua seandainya selaku ada coba harus sanggup janggu adepi luangan dan selaku ada surat selamat menonton! 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 selamat menonton!